Siapapun rasanya tak akan memungkiri bila Raffi Ahmad disebut sebagai cowok idaman. Bukan hanya karena dia tampan, di usia yang begitu muda, karirnya terambat cemerlang dan pundi-pundi pun mengalir begitu deras ke kantong hingga ia terlihat sebagai pemuda yang hidup mapan. Wanita mana yang tidak terpikat oleh sosok muda, ganteng dan mapan seperti ini. Namun anehnya, Raffi hingga kini mengaku masih menjomblo. Padahal pas kaputus dari Yuni Syara, beberapa wanita silih berganti diberitakan dekat dengan Raffi. Dari Mika Tambayong, Syahrini, Cinta Laura dan bahkan Luna Maya. Namun satu persatu seolah tersapu angin dan menyingkir menampik memiliki simpul asmara dengan Raffi. Lantas apa kata Raffi tentang cewek-cewek tersebut? Adakah salah satunya memang benar-benar nyantol di hatinya? Enggak, kalau perempuan memang gak ada hubungan apa-apa lah. Santai aja dulu. Enggak ada sih. Kalau sekarang lagi fokusnya emang karir dulu lah, kita kejar dulu. Terus juga ada harus ngejar rumah juga belum selesai. Ya masih ke kerjaan dan yang lain-lain lah. Ya pasti semua orang bakal tertarik sama dia karena dia anaknya ramah banget ya. Sekali ketemu sama orang juga pasti semua orang udah langsung deket sama dia. Karena memang anaknya baik. Jadi semua orang yang kenal dia pasti sayang sama dia lah. Aku tuh takut kalau misalkan sekarang tuh kalau sama dia ya. Kan si Raffi tuh takut orientasinya bukan ke kita-kita. Takutnya dia lebih senangnya, sayang lebih matang. Nanti tuh kan kita, ya? Kan udah matang. Setengah enggak masih setengah wantang. Takutnya kan lain ya hasratnya tuh apa. Selama ini sih aku ngeliat karena kita memang kapasitasnya temen. Ya bertemen aja. Walaupun dia kan suka begitu dengan siapapun kan meluk. Dari belakang, dari apa. Bukan saja sama aku, sama Olga, sama Jessica mungkin. Sama Adikku Rani. Apalagi sama aku kan temen lama. Biasa itu sama cinta. Ya gitu-gitu. Ini seru-seru aja. Cinta mah perempuan cantik, smart. Bule, ya kan? Baik. Kemana sesungguhnya hasrat hati Raffi akan asmara? Memang tak ada yang tahu. Hanya Raffi sendiri yang tahu pasti. Namun saat di lokasi syuting bersama Nia Ramadhani dan Reski Aditya, Raffi justru menggoda Reski dengan menghujani pertanyaan suka terhadap Citra Kirana dan Luna Maya. Entah sekedar bercanda menggoda sahabatnya untuk seru-seruan atau justru itu mewakili suara hatinya. Yang jelas Nia pun merespons untuk menyaring siapa kandidat yang cocok untuk pacar Raffi dan Reski. Sepertinya gejolak asmara Raffi juga mulai berpindah kiblat. Dari yang semula menyukai wanita matang, berubah menjadi menyukai gadis-gadis muda. Sebagaimana celot eh Nia? Emang gitu kan saya sama siapa juga kalau udah ngerasa deket gitu sama Luna juga nempel-nempel aja main celok sama Yudewi. Ya memang ya mungkin terkesan kalau digambar itu ada apa padahal kita teman biasa, udah teman baik. Raffi sama Reski yang menyambut pulang siapa? Disambut siapa? Oh Nia kan ada suaminya, lo kalau pulang disambut siapa? Gue, rumah orang. Rumah orang. Cewek baru ya? Enggak. Iya. Nah Reski gak ada cewek. Artinya Reski suka sama Citra Kirana bener ya? Pokoknya ntar yang jadi pacar-pacarnya, pacar-pacar benerannya mereka atau seleksi. Reski suka sama... Banyak. Banyak? Banyak. Luna Maya ya katanya? Iya. Olga ya? Olga juga ianya semuanya. Banyak Reski mau pacarnya. Luna mau ya? Reski ada cinta lokasi sama Fonny Cornelia dia? Iya. Ada cinta. Iya. Soalnya dia mau belajar nyanyi. Oh udah, udah ngereng nih. Tapi bener deh, lo sama Fonny Cornelia ada sesuatu. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak, tidak. Banyak Reskimo semua cewek. Ah lo situ juga. Situ sih yang harus itu. Kalau yang meh-meh, kayak naik ke SMP. Samperin lokasi M. Tidak ada kali. Datang-datang lokasi. Cukat, 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 cukat. Wah, kayak zaman gue dulu nih kayaknya. Siapa yang datang-datang lokasi? Bapak lah wajar. Yee. Orang dikena aja. Bajar lah cinta. Laura datang. Bajar. Cinta. Cinta Laura lagi. Kenapa jadi cinta? Tidak dong, cinta. Tidak apa jangan cinta Laura dong. Siapa ya? Tidak apa? Tidak tau sih. Aku nggak tau sih. Di mana akhirnya cinta seorang Raffi Ahmad akan berlabuh di tengah kehidupan yang serba baru. Pada akhirnya, suratan takdir akan bicara menunjukkan fakta. Mengantarkan pemuda kelahiran Bandung ini ke Mahligai pernikahan. Namun entah kapan saat itu akan tiba. Sepertinya masih tersimpan di langit ketujuh. Raffi sendiri tak dapat memastikannya. Yang sanggup ia urai hanyalah kriteria dan tipe wanita yang ia damba menjadi pendamping hidup. Kalau tipe saya mah ya siapa aja ya. Cewek yang cantik ya. Asal jangan cowok dibedakin aja. Mungkin cewek cantik baik. Bisa ngerti sama saya itu aja. Lagian kan sekarang juga lagi masa-masa emang saya lagi getol-getol kerja banget nih. Lagi nggak ada pasangan juga. Memang fokusnya kekerja gitu. Jadi apapun siapapun orang-orang yang bisa ada di lingkungan kekerjaan saya yang bisa bikin saya nyaman saya senang. Semua pemainnya menyenangkan. Olga, Denny, Wendy, Cagur, Tur, Narji, semua Tara, Chan Calvin, Cinta Laura juga semuanya menyenangkan. Memiliki tipe dan kriteria wanita yang diidamkan menjadi pendamping hidup, lantas kapan kah rencana Raffi Ahmad akan melepas masa lajang? Lalu siapa saja top rank artis tidaman? Masih muda, mapan dan ganteng seperti Raffi yang menghiasi dunia entertain tanah air. Saksikan hanya di Intense di segmen berikutnya. Raffi Ahmad, seolah bahagia dengan status jomblonya. Padahal keluarganya terus mendorongnya agar Raffi segera menikah. Lantas kapan kah Raffi mengakhiri masa lajangnya? Lalu siapa saja kah top rank artis-artis idaman yang muda, mapan dan ganteng, namun jomblo seperti Raffi? Raffi Ahmad, seolah bahagia dengan status jomblo.